selamat menikmati Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'du siang hari ini pagi hari ini kayak orang impi ini nebus nyawruh tang keliwonan kayak lama bener baru kumpul lagi keliwonan semoga new normal tentang corona dimana-mana cepat selesai itu pentingnya ma'asyirul muslimina rahimakumullah tadi di dalam kitab jami'ul usul kata mu'alif radiyallahu anhu bila mana seseorang di hatinya itu sudah tertanam kepada al-kholik kepada yang maha kuasa akan mengeluarkan satu kekuatan-kekuatan yang luar biasa tidak akan memandang sesuatu terkecuali kepada Allah subhanahu melihat ini itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terus ta'aluk kepada selain Allah artinya terpaut kepada selain Allah tidak sebab boleh saja ta'aluk tidak boleh ta'aluknya terpautnya harus kepada Allah kita yakin Indonesia aman kita yakin Indonesia akan diberi kaya oleh Allah saya yakin Indonesia akan dijaga oleh Allah percaya tidak karena kita ta'aluk hatinya kepada Allah bukan ta'aluk kepada penyakit kalau ta'aluk kepada Allah ta'ala walaupun ada penyakit tapi tetap imunnya semakin kuat semakin besar jiwanya semakin kuat ikhtiar tetap menjaga dari segala penyakit wajib tapi tidak harus melenturkan dalam usaha yang tani tetap tani yang dagang tetap dagang yang silaturrahmi dengan baik sesuai dengan peraturan tidak boleh kita putus silaturrahmi karena silaturrahmi memanjangkan umur inilah kalau hati kita kita bina terpaut kepada Allah tapi kalau hatinya kecil semakin kecil semakin kecil apa jadinya ayo orang kalau hatinya kecil semakin turun semakin turut paling mudah dikompori paling mudah di penyakit was-was coba ibu penyakit apa ditanya saya diabetes jangan makan gula tidak boleh minum gula tidak boleh durun tidak boleh alpokat tidak boleh wapah tidak boleh nanti datang teman lagi ngomong lagi wati-hati bu itu kalau luka bahayanya besar nanti datang lagi lain lagi akhirnya mau potong kuku takut biarlah kukunya panjang karena ketakutan kalau kencing manis luka bahaya apa begitu kenapa begitu tidak tapi kalau orang hatinya tertaut terpaut kepada Allah potong kuku tetap tapi jangan berlebihan kan gitu ikhtiar kenamanya baik kok takutan kenapa tidak boleh makan ini tidak boleh makan ini itu kan rezeki dari Allah makan sekadar yang berlebihan yang tidak boleh itulah ini yang dimaksud orang kalau sudah tertanam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan keliwonan hari ini ayo kita hiasi lagi hati kita ini kaya kepada Allah terpaut kepada Allah semakin kuat semakin kuat dengan semakin kuat semakin kuat akan menghilangkan tumbuhnya apa segala penyakit bukan corona saja kok corona terus ya sekarang musimnya musim corona nanti lain hari musimnya deman berdarah lain lagi hatinya jangan sampai ta'aluk terpaut kepada makhluk tapi terpaut lah kepada Allah wa mayatawakal alallah fahuwa hasbu inna inna allaha baliyun amrihi koca alallah likul lisyayin kodro nah kalau rakyat umat ini sudah hatinya kecil ditakut-takuti umpama mau kerja takut mau begini takut mau begini takut penghasilannya sehari makan sehari tapi mau keluar rumah takut padahal dia mempunyai tanggung jawab anak istrinya justru orang-orang yang seperti ini paling mudah dikompori ini gara-gara pemerintah tidak bisa menangani corona tidak bisa menangani ini tidak bisa menangani ini ini corona masalahnya seluruh dunia bukan Indonesia saja paham akhirnya apa paling mudah dibenturkan nah kalau sudah dibenturkan yang mengharapkan Indonesia pecah bertepuk tangan pakai kaki saja untung kalau tidak pakai kaki karena apa Indonesia mudah dipecah kira-kira tidak rela kalau Indonesia dipecah jawab yang keras tujukan kalau kami bangsa Indonesia yang kuat setuju nah gitu corona tetap corona kita menjaga kesehatan sesuai peraturan tapi bukan untuk melenturkan kesatuan kita kesatuan kita kebinekaan kita kita tetap selaku bangsa Indonesia adalah Indonesia tidak bisa dihancurkan oleh apapun setuju nah gitu nah gitu harusnya tegas dah tegas karena corona aja melentur jadi itu pentingnya membangun imun itu disitu itu disitu tetap kalau orang imunnya kuat tidak mudah di kompor kompor ini kesempatan besar untuk oknum-oknum manusia dengan model dengan model corona nanti model apa lagi apa apa Pancasila ayo ujungnya bukan Pancasila aduh inilah bisa-bisanya kita digoyang terus maka sekali lagi kita umat Islam Indonesia khususnya umat Indonesia artinya bangsa Indonesia wajib menjaga negara kesatuan persatuan hidup itu harus tegas jangan sampai kita mau dibentur-benturkan memberi pertepuk orang lain nah itulah karena kita berani ngomong itu kita belajar menanamkan hati kita hanya melihat kepada Gusti kebesaran Gusti luar biasa kalau bisa begitu dengan barokah kita melihat Allah Ta'ala tertanam selalu melihat kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan cahaya cahaya yang luar biasa terutama apa cahaya di dalam ilmul ma'rifah kepada Allah selanjutnya iya kan paham selanjutnya paham gak wassalamualaikum VIDAH sudah paham kok ya itu ngajar ya bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahman ampuh want yeah Alimnas makscheih nah Liat aku baru sok ceritanya fakit Navidin fakir perlu parti nafik nub'u bro nasrat Al-Fatihah 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 Al-Fatihah